Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama saya Nur Gendela Abu Hari ini saya akan membahas tentang Prinsip-prinsip belajar Tapi sebelum itu Kita harus mengetahui dulu Apa itu prinsip Apa itu belajar Apa itu pembelajaran Dan apa itu prinsip belajar Prinsip merupakan petunjuk arah Layaknya kompas Sebagai petunjuk arah Kita bisa berpegangan pada prinsip-prinsip Yang telah disusun Dalam menjalani hidup Tanpa harus kebingungan arah Karena prinsip bisa memberikan arah Dan tujuan yang jelas Pada setiap kehidupan kita Secara umum Belajar adalah perubahan yang relatif permanen Dalam perilaku atau potensi perilaku Sebagai hasil dari pengalaman Atau praktek yang diperkuat Belajar merupakan Hasil dari interaksi antara stimulus dan respon Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku Yang muncul karena pengalaman Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas daripada itu Yakni mengalami Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan Melainkan perubahan kelakuan Kegiatan belajar dapat dihayati atau dialami oleh orang yang sedang belajar Dan juga dapat diamati oleh orang lain Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa Yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang Disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijat, dan sumber motivasi Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran Baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan Prinsip belajar menurut Robert adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik Sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya Melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa Prinsip-prinsip belajar yang pertama perhatian dan motivasi Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar Tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar Yang kedua keaktifan Dalam setiap proses belajar siswa selalu menampakkan keaktifan Keaktifan itu beranak teragam bentuknya Mulai dari keaktifan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan peskis yang susah diamati Yang ketiga adalah keteribatan langsung atau berpengalaman Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa Belajar merupakan proses mengamali dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain Yang keempat adalah pengulangan Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia Yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berfikir, dan lain sebagainya Yang kelima adalah tantangan Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang pernah dipecahkan Membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya Contoh dari prinsip ini yaitu melakukan eksperimen Melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri Atau mencari tahu pemecahan suatu masalah Yang keenam adalah balikan dan penguatan Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan Untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan Yang ketujuh adalah perbedaan individual Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain Akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri Baik teman-teman sampai situ pembahasan pada hari ini Sampai jumpa kembali Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih